Pemirsa, meski saat ini harga sejumlah hasil pertanian dan perkebunan mulai cukup membaik, namun untuk penjualan pupuk masih belum cukup baik atau sepi pembeli. Hal ini dikarenakan harga pupuk masih mahal. Harga pupuk pertanian hingga saat ini masih belum juga turun atau masih mahal. Sehingga hal ini pun berimbas terhadap pendapatan para penjual pupuk, yang mana biasanya harga pupuk jenis NPK Mutiara dari yang sebelumnya di harga Rp350.000. Saat ini naik mencapai Rp800.000 per karu. Dan untuk pupuk uraya non-subsidi sebelumnya di harga Rp250.000, saat ini mencapai Rp600.000. Kenaikan pupuk tersebut cukup fantastis sehingga tak ayal membuat penjual pupuk merugi. Kenaikan pupuk tersebut cukup fantastis sehingga tak ayal membuat penjual pupuk merugi sebab sepi pembeli. Ini dikarenakan antara biaya produksi dan hasil produksi tidak sesuai, sehingga membuat para petani enggan bercocok tanam bagi petani sayuran. Sedangkan petani lainnya seperti pinang, kelapa dalam maupun sawit, terpaksa sementara mengurangi penggunaan pupuk atau menggunakan pupuk alami. Hal ini dibenarkan oleh Fatul Hidayat. Menurutnya, meski harga pertanian dan perkebunan mulai membaik, namun untuk penjualan semua jenis pupuk masih belum maksimal. Pertanian, penjualan sarana produksi pertanian termasuk di dalamnya hidupisida dan pupuk dengan kondisi kenaikan harga yang mencapai 100% ini itu mengalami jauh penurunan. Hal itu dikarenakan mungkin pemampuan dan daya beli petani itu jauh sekali. Mereka juga tidak mempunyai pemampuan dana lagi untuk membeli sarana. Karena dengan hasil pertanian yang mereka peroleh, dengan hasil jual apina, kelapa, dan kelapa sawit itu tidak sebanding dengan kenaikan harga kursus. Karena itu, akhirnya orang berpikir ya untuk tidak melakukan penumpukan, karena itu tadi terbatasan dana modal dari hasil pertanian yang dibuat. Hal senada juga diungkapkan oleh Lamsur. Bahwasannya, kenaikan harga pupuk ini telah terjadi sejak 4 bulan terakhir dan sejak itu pula penjualan pupuk pertanian merugi atau sepi pembeli. Pupuk ini kelihatannya belum ada penurunan harga. Baik harga, kita lihat misalnya contoh produksi yang diproduksi oleh pemerintah sendiri, Oria lah khususnya, masih di angka 700 di Eceran. Nah, ini kan menurut saya juga tidak terlalu, artinya tidak terlalu menguntungkan bagi petani. Kalau harga yang masih 700, artinya kalau biasanya dia menggunakan 10 karung, hanya tinggal mungkin sanggup beli 2-3 karung. Biasanya kita jual hanya 240-250 per karungnya. Sekarang sudah harga 700. Kemudian NPK Mutiara itu biasa kita jual harganya 460-520. Sekarang nilainya sudah 1 juta, 900-1 juta. Nah, ini kan sangat berpengaruh juga terhadap daya beli. Sampai jumpa di video selanjutnya.